Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazhi fina'madihi tatimmus salihat Wassalatullahi wasalamuhu ala sayyidina wa maulana muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa mansara ala nahjihi ila yaumil ma'ad Rabbi syurah li sadari wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yaqqahu qawli amma ba'du Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Akhbar Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Baik ya insya Allah ya Semangat ke Masjidnya masih seperti Ramadan? Masih Masih Lebih Alhamdulillah Tentunya ini menjadi suatu kebahagiaan tersendiri Karena setelah Ramadan usai masuk bulan syawal kita mulai lagi kajian rutin kita Yang kemarin kalau tidak salah tanggal 21 ya sudah diadakan halal bihalal Berarti sudah halal ya, Alhamdulillah Ya meskipun istilah halal bihalal itu Pak Sekuliah di Yayasan Arab itu Tidak ada syawal itu acaranya halal bihalal Karena orang Arab tidak mengenal istilah halal bihalal ya Tapi bagus, bagus Kenapa? Ya karena ini termasuk momentum kita untuk saling menghalalkan dosa Menghalalkan kezaliman yang pernah kita lakukan Hadisnya ada? Ada Ya Pak ya Sebagaimana hadis Nah meskipun ada yang bilang begini Bu Halal bihalal itu aslinya omongan istri ke suaminya Pak Tidak bisa ya Ceritanya siang hari Ramadan itu kan suami istri harus menahan diri dari yang tidak boleh dilakukan di Ramadan Pas syawal istrinya bilang Siang-siang ya Pak ya Halal bihalal Berarti syawal sudah halal Gitu ya Pak ya Oh berarti kalau syawal sudah boleh ya Pak ya Ini penting juga Tidak tahu Bapak-bapak minta maaf ke istri tidak Pak? Minta maaf ya Pak ya Halal bihalal juga tidak? Kalau ibu-ibu minta halal bihalal sama suami juga? Insya Allah ya Pak ya Karena saya doakan semoga suami istri Anak cucu semuanya Termasuk min ahlil khair Termasuk pantas untuk mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang menjadi apa namanya Pertama kita sebelum kita membahas tentang tema yang kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini Pada kesempatan kali ini sebenarnya tema ini adalah lanjutan dari beberapa tema yang telah lalu Dimana di Indonesia Yang namanya hukum waris Memang tidak begitu masybur Meskipun Alhamdulillah Mulai hari ini Saya kira sudah banyak yang kenal tentang hukum waris Dan waris itu tidak dilaksanakan Kecuali sudah ada rukunnya Rukun waris itu ada tiga Yang pertama adalah pewaris Yang kedua adalah harta waris Yang ketiga adalah ahli waris Kita telah membahas yang pertama yaitu pewaris Semoga masih ingat Kalau tidak ingat Jangan lupa untuk kunjungi kembali Youtube Al-Ahbar ofisial Kalau Bapak belum subscribe Harus segera subscribe Jangan lupa Kalau sudah subscribe Bapak komen Kalau bisa videonya disebarkan ke grup-grup keluarga Ini jangan sampai nanti Bapak sendiri malah tidak subscribe Malah ya Di pertemuan yang lalu Kita telah membahas rukun yang pertama Yaitu pewaris Dan kita telah membahas Siapa itu pewaris Pewaris adalah orang yang meninggal Orang Indonesia Nyebut dengan orang yang meninggal Dengan istilah apa? Al-Marhum Ini sebuah ungkapan doa Mau orangnya apapun Pak Itu disebut dengan Al-Marhum Mau mantan garong Ya Pak ya Mau maling Mau apapun di Indonesia Namanya Al-Marhum Itu sebagai bentuk doa Semoga dirahmati Meskipun Pak Dalam penggunaan istilahnya Kadang-kadang memang kata pewaris itu Kebalik-balik dengan ahli waris Ya Saya pernah menyampaikan Nabi itu meninggal Kemudian diwariskan Kemudian diwariskan Risalahnya Agamanya Kepada ulama-ulama Nah Biasanya kita nyebutnya Al-ulama'u warasadul ambiya Artinya apa? Ulama' adalah apa? Pewaris Padahal yang jadi pewaris itu Ulama' atau nabinya Nabi Kan gitu ya Makanya Harusnya Harusnya Kalau kita Yang Kalau yang paling pas itu ya Harusnya adalah Ulama' Ahli waris Para nabi Kan gitu ya Yang jadi pewaris adalah Nabinya Atau Nabi adalah Pewaris para Ulama' Tapi ya Yang namanya Penterjemahan itu Kadang-kadang Salah-salah dikit Kita tahu Yaudah Begitu aja Contohnya apa? Kalau pas awal Kita suka ngomong Minal a'idin wal fa'izin Ya Itu artinya apa? Mohon maaf Lahir dan Fatin Minal a'idin wal fa'izin Itu artinya Pak Sebenarnya bukan Mohon maaf Lahir dan fatin Itu lanjutan doanya Ya Pak ya Minal a'idin wal fa'izin Itu aslinya Pak Rangkaian dari doa Ja'ala Nawwahu Minal a'idina Wal Fa'izina Artinya apa? Ja'ala Nawwahu Semoga Allah Menjadikan kita Minal a'idina Dari orang yang kembali Wal fa'izina Dan menang Menang Kembali dan Menang Artinya Kalau di Indonesia Minal a'idin wal fa'izin Mohon maaf Lahir dan Batin Ya Pak ya Oke Sebenarnya artinya bukan itu Tapi Semoga Allah Menjadikan kita Orang yang kembali Suci Kembali Baik Setelah Ramadan Dan juga Menang Makanya Biasanya Pak Pas bulan Syawal Tanggal 1 Biasanya disebut dengan hari Kemenangan Ya Pak ya Itu Rangkaian doa Termasuk doa Taqabalallahu Minna Wa Mingkum Semoga Allah Menerima Pahalaku Dan Pahalamu Ini terjemah yang kurang pas Tapi Biasalah Kita kadang-kadang Salah-salah Dikit Begitu Termasuk Kalau orang Baca Quran Selesai Baca Quran Itu kan Apa Yang dibaca Sadaqallahul Azim Saritilawahnya Selalu bilang Maha Benar Allah Apa Atas segala Firmannya Pertanyaannya Atas segala Firmannya itu Bahasa Arabnya Apa Pak Apa ya Sadaqallahul Azim Itu artinya apa Maha Benar Allah Sadaqallah Itu kan Maha Benar Allah Allah Al-Azim Itu artinya apa Yang Maha Agung Tapi Tidak ada yang Menerjemahkan ini Jadi kalau Nanti saya Dibilang Maha Benar Allah Yang Maha Agung Kok Aneh ya Padahal Itu yang Benar Tapi Biasanya Kita Atas segala Firmannya Makanya Saya pernah Dibilangin Sama Salah Satu Jamaah Dia itu Mu'alaf Dari NTT Benar Benar Harusnya Terjemahnya Begitu Kenapa Atas segala Firmannya Itu Dulu Waktu Nasrani Itu yang Ngomong Begitu Biasanya Para Pendeta Tapi Tidak Tidak Salah Salah Kalau Tidak Terlalu Berdebat Karena Nabi Itu Dihutus Bilhanifi Samhah Bo'estu Bilhanifi Samhah Hanifi Samhah Yang saya Pengen Garis bawah Kata Samhah Samhah Itu artinya Pemaah Tapi Bukan Memaafkan Karena Kesalahan Yang Berat Tapi Bahasa Kitanya Itu Orangnya Gampang Gampang Itu Maksudnya Gini Pak Ketika Kita Masuk Ke Masjid Terus Kebetulan Apa Namanya Depannya Kotor Oh Gampang Kadang Gampang Itu Kita Ambil Sapu Kita Sapuin Daripada Kita Bilang Ini Tanirnya Gimana Masjid Kotor Gimana Itu Namanya Samhah Samhah Itu Kalaupun Seorang Suami Dibuatin Kopi Sama Istrinya Kok Kadang Kadang Kurang Gula Itu Samhah Gini Waduh Ini Kopinya Kok Pas Banget Kenapa Karena Ditemani Sama Istriku Yang Sudah Manis Oh Maksudnya Kopinya Kurang Manis Itu Namanya Samhah Termasuk Istri Ketika Bulan Ini Gajah Agak Turun Karena Banyak Liburnya Ya Tidak Bapak Ya Pak Ya Kan Namanya Bulan Syawal Banyak Pengeluaran Semoga Bulan Depan Tambah Rezekinya Itu Namanya Samhah Samhah Slow Gampang Makanya Ketika Ada Salah Salah Dikit Ya Tidak Harus Disalahkan Beneran Ini Namanya Terjemah Yang Kurang Pas Dari Pewarit Dan Ahli Warit Kita Sudah Membahasnya Dan Orang Yang Meninggal Itu Baik Suami Maupun Istri Itu Kadang Kadang Punya Harta Masing Masing Yang Aslinya Ketika Ada Orang Meninggal Harta Yang Dibagi Adalah Hartanya Yang Meninggal Makanya Pak Poin Pertama Itu Penting Banget Yaitu Pewaris Itu Penting Banget Kenapa Karena Dari Pewaris Kita Tahu Hartanya Siapa Ahli Waris Siapa Dan Dalam Bagi Waris Tidak Bisa Menentukan Siapa Pewaris Itu Akan Tersesat Seberikutnya Kok Bisa Tersesat Maksudnya Bukan Keliru Masuk Nereka Bukan Tapi Kelirunya Gini Ada Orang Bertanya Pak Ustad Kakek Saya Meninggal Tahun 2000 Nenek Saya Saat itu Masih hidup Bapak Saya Juga Masih hidup Tapi Om Saya Itu Sudah Meninggal Sekarang Ya Pak Ya Tante Saya Pak Ustad Waktu Itu Juga Masih hidup Pertanyaannya Bagaimana Bagaimana Bagi Warisnya Itu Pak Yang Paling Penting Ditentukan Adalah Siapa Yang Meninggal Oh Yang Meninggal Adalah Kakek Gini Pak Ya Kata Kakek Itu Buang Kita Ganti Dengan Almar Hum Kenapa Karena Kalau Dengan Menyebutkan Kata Kakek Itu Nanti Akan Salah Dalam Menentukan Siapa Alivarisnya Saya Kasih Contoh Yang Meninggal Adalah Kakek Saya Nenek Saya Itu Masih hidup Bahasa Arabnya Nenek Itu Jadatun Berarti Kalau Yang Meninggal Adalah Kakek Nenek Saya Itu Posisinya Jadi Apanya Kakek Janda Bener Ya Namanya Semuanya Meninggal Janda Bener Tapi Jadi Ahli Warisnya Kakek Tapi Dalam Posisi Ahli Waris Dia Disebut Dengan Istri Tapi Orang Bertanya Sukanya Nenek Saya Nenek Saya Sudut Pandangnya Dari Penanya Yang Masih Hidup Padahal Ahli Waris Itu Dilihat Dari Sudut Pandang Siapa Al Mar Hum Jadi Nenek Saya Itu Posisinya Jangan Katakan Nenek Saya Tapi Sebut Istrinya Al Mar Hum Kalau Bapak Saya Bapak Itu Basara Abun Tapi Kalau Dalam Posisi Kas Tadi Pak Bapak Saya Itu Apanya Al Mar Hum Anak Laki Al Mar Hum Ya Pak Ya Om Saya Pak Ustad Om Berarti Apanya Al Mar Hum Anaknya Al Mar Hum Oke Ya Makanya Pak Yang pertama itu penting Menentukan siapa yang meninggal Biar tahu ahli warisnya bagaimana Oke Pak Termasuk Pak Ketika ada kasus Yang meninggal tidak cuma satu Tapi dua atau lebih Contoh Pak Ustad Dulu Waktu Bapak meninggal Ibu itu masih hidup Anak-anaknya juga masih hidup Semuanya Tapi Giliran Bapak itu meninggal Ada anak satu yang sudah meninggal Ibunya masih hidup Sekarang Pak Ustad Ibu saya sudah meninggal Bagaimana cara bagi warisnya Wah Berarti Pak Yang meninggal ada berapa Tiga Ya Pak Ya Bapak saya meninggal Pak Ustad Anaknya masih hidup Semua Istrinya masih hidup Ya Pak Terus Kebetulan Anaknya ada yang meninggal dulu Waktu Istrinya Bapak itu masih hidup Eh Sekarang Istrinya Bapak Atau Ibu kita sudah meninggal Bagaimana cara bagi warisnya Ya Itu Pak Yang paling penting Yang pertama Siapa yang meninggal Kan yang meninggal Tiga Pak Ustad Ya sudah Kita Hitung Masing-masing Ya Pak ya Pertama Yang meninggal adalah Bapak Kita hilangkan kata Bapak Kita sebut Almarhum Oke ya Terus kita lihat Almarhum Waktu meninggal Tuan berapa Dua ribu Ahli warisnya siapa saja Ahli waris adalah Yang masih hidup Saat Bapak itu Meninggal Berarti Istrinya Bapak Atau ibunya yang bertanya tadi Waktu Bapak meninggal Masih hidup Bapak Masih Ahli waris atau tidak Ahli waris Dari suaminya Kan gitu Pak ya Anaknya masih hidup Semuanya Kalau yang dibagi adalah Hartanya Bapak Anaknya semuanya Ahli waris Kan gitu ya Oke Berarti ketika Bapak meninggal Almarhum meninggal Ahli warisnya Istri dan anak-anaknya Semuanya Cuma Waktu dulu meninggal Tidak dibagi waris Dibaginya sekarang saat Yang meninggal Tiga Kan gitu Pak ya Makanya nanti diurutkan Yang meninggal berikutnya Siapa Oh anaknya Ya sudah Kita bagi waris Sesi dua Ya Pak ya Sesi dua itu maksudnya Bagi waris yang Bapak sudah selesai Yang anak yang meninggal tadi Dapat warisan dari Bapaknya Kemudian plus tambah hartanya dia Kita bagi juga Oh anak ini meninggal Kita sebut sebagai Almarhum Oke Pak ya Berarti kalau dia itu Anaknya meninggal Bapaknya sudah meninggal Tapi ibunya si anak tadi masih hidup Pertanyaannya Ibunya anak Ahli warisnya anak Tadi gak Pak Ahli Waris Paham Paham Nanti kita akan bahas Para spesifik Tentang ahli waris Tapi ini saya pengen Ngomongin dulu tentang Yang paling pertama Dibagang Siapa yang meninggal Karena dari siapa yang meninggal Kita akan menentukan Harta warisnya Dan ahli warisnya Giliran nanti Ibunya yang meninggal Berarti Almarhumah Suaminya ibu Karena sudah meninggal Bukan termasuk Ahli Waris Anak yang sudah meninggal Aslinya Pak Itu bukan termasuk Ahli waris dari ibu Tadi Meskipun nanti kita akan Bahas secara detail Karena ini agak sedikit Masalah Dalam Indonesia Ada kompilasi Hukum besar Ya Pak ya Nanti ada sedikit Masalah Tapi kita akan bahas Di pertemuan berikutnya Tentang siapa saja Ahli waris Yang mana Pak Ketika kita tahu Siapa yang meninggal Kita sebut Pewaris Dihilangkan Atribut dari sudut pandang Penanya Pak Sudut pandang Penanya itu gini Pak Ustadz Istriku Meninggal Misalnya gitu Pak ya Istriku Itu waktu meninggal Itu Anaknya Istriku Itu ada tiga Misalnya begitu Pak ya Yaudah Gak usah lihat dari sudut pandang Dia Tapi siapa yang meninggal Kita bilang Almarhum Kemudian Harta yang dibagi Adalah hartanya Almarhum Oke ya Ini rukun yang kedua Yaitu Ketika Almarhum itu meninggal Kalau mau dibagi waris Berarti dia punya Harta Oke ya Hanya saja Masalahnya begini Kalau orang meninggal Kok gak punya harta Pak Dibagi waris gak Pak Ya enggak Orang gak ada yang dibagi ya Pak ya Cuma masalahnya begini Pak Ustadz Kalau ahli waris itu Pas bapaknya meninggal Ibunya meninggal Kalau Almarhum pas meninggal Itu kok gak punya harta Tapi malah punyanya hutang Bagaimana Nah ini Nah bagi juga Oke Begini Orang yang meninggal itu Pak Memang kadang-kadang Punya tanggungan kewajiban Ya Salah satunya adalah Kewajiban hutang Di dalam Al-Quran Sebelum bagi waris Tidak boleh dibagi Sebelum dibayarkan Hutangnya Almarhum Oke ya Makanya Pak Ketika hari ini Ada orang yang meninggal Biasanya Bapak Kiai Bapak Ustadznya Selalu bilang Siapa jamaah Yang punya piutang Terhadap Almarhum Silahkan menghubungi Keluarga Itu sebenarnya Pak Memperhalus tentang Kalau Almarhum punya hutang Itu Pertanyaannya orang kita Ya Karena kalau Nabi yang nanya Aslinya Pak Ketika orang itu Meninggal Pertanyaannya Begini Sebelum disolatkan Wahai para jamaah Almarhum Ini punya hutang Atau tidak Ya Pak ya Jarang kan Ada Ustadz Langsung nanya Ini orang punya hutang Gak Kayaknya gak enak Banget kan Lagi Mau disolatkan Aja kok Nanya hutang Tapi aslinya Pertanyaannya begitu Biar apa Biar sebelum dikebumikan itu Sudah selesai Aslinya begitu ya Tapi kalau kita kan Ya nantilah Santai aja lah Kan gitu ya Pak ya Toh juga akan ada yang menanggung Cuma kadang-kadang Ustadznya itu ya Kamu saudaranya kan Nanti akan ditanggung si A Si A itu gak diomong-omongin dulu Kok saya suruh nanggung ya Pak ya Kayak-kayak begitu Kadang-kadang Tapi memang itulah adanya Makanya Pak Ketika ada orang meninggal Itu pertanyaan pertama adalah Dia punya hutang atau Tidak Dan punya hutang atau tidak Itu bukan naib Pak Ya Pak ya Justru dalam rangka Menyelamatkan almarhum Biar Selesai urusan duniawinya Biar amal yang dikerjakan di dunia Tidak diminta orang di akhirat Kenapa Karena kalau masih punya hutang Kok belum terbayarkan Nanti dibayarnya pakai Pahala Pahala sholat Pahala zakat Ya Pak ya Makanya Jangan sampai Pahalanya diambil orang Nah Pertanyaannya Bayarnya pakai uang siapa Pakai uangnya Almarhum Oke Berarti Ahli waris itu Pak Aslinya Wajib Membayarkan hutang almarhum Dengan uangnya Almarhum Oke Pak ya Oke Cuma masalahnya begini Kalau kok uangnya itu kok Sudah habis buat bayar hutang Tapi masih punya hutang Bagaimana Jawabannya Pak Aslinya Ahli waris Hanya Mendapatkan warisan Tidak mendapatkan tanggung jawab hutang Loh kok bisa Saya ulangi Ini sebuah pertanyaan Ketika Almarhum Saya ulangi ya Pelan-pelan ya Nanti barangkali mau dipotong Sama apa namanya Editor Biasanya kan Kalau bisa yang Pendek-pendek Yang pertanyaan-pertanyaan Nah gitu ya Oke Ini begini Ada pertanyaan Kalau almarhum meninggal Punya hutang Siapa yang wajib membayarnya Jawabannya Yang membayar adalah orang yang masih hidup Karena yang sudah meninggal Tidak bisa bayar hutang Tapi bayarnya pakai uang siapa Pakai uangnya siapa Almarhum sebelum dibagi Waris Jadi ahli waris Hanya membayarkan saja Hutangnya almarhum Sebelum dibagi Waris Cuma masalah berikutnya Kalau hutangnya masih ada Tapi kok uangnya sudah habis Apakah ahli waris wajib menanggungnya Jawabannya Tidak secara hukum Kok bisa Begini Nabi dulu ada sahabat Nabi Yang meninggal Tiga orang Pak yang terakhir ini Jadi masalah Dia uangnya sudah habis Hutangnya masih dua dinar Sampai-sampai Nabi tidak mau mensolatkan orang itu Karena dia pilot Berarti hutangnya masih ada Uangnya sudah tidak ada Nabi saat ada jamaah seperti itu Nabi pernah bilang Saluh ala sahibikum Kalian saja mensolatkan Untungnya Pak ada sahabat Nabi Yang baik Namanya Abu Dardak Abu Dardak itu bilang Nabi Saya saja yang membayarkan Dan Nabi tidak bilang Mana anaknya Bayarin Tidak berarti aslinya Pak Secara hukum Ahli warisnya tidak menanggung hutang almarhum Kalau memang almarhum sudah tidak punya Harta Secara hukum Secara hukum Artinya kalau anaknya Ah bodoh amat Itu selesai Pak Tapi Dibayarnya pakai Apa Pahalanya almarhum Besok di hari kiamat Terus Anaknya Apa tega Bapaknya yang amalnya Tidak banyak-banyak itu Diambil Makanya anaknya Pak Dalam rangka Berbakti kepada orang tua Bayarin hutang Almarhum Tapi Pak Membayaran hutangnya almarhum Yang sudah tidak ada hartanya tadi Itu tidak dibagi Dengan konsep waris Jadi terserah Yang punya duit Bayarin Monggo Tidak apa-apa Kalau ada anaknya yang kaya Bapak hutangnya Saya bayarin saja Berarti anaknya dapat Pahala Birul walitian Orang tuanya Pahalanya tidak dikurangi Ya Pak ya Aslinya begitu Makanya Orang yang tidak bisa Bayar hutang Ya Itu hukumnya khusus Pak Bahasa Arabnya juga khusus Ya Orang yang tidak bisa Bayar hutang itu Dalam bahasa Arab Namanya apa Gorim Ya Pak ya Asalkan Sudah jatuh tempo Asetnya tidak ada Itu namanya apa Gorim Oke Disini ada enggak Kalau pas zakat Dapat bagian zakat enggak Pak Dapat Orang yang ngaku Enggak bisa Bayar hutang Itu aslinya Pak Bisa meminta uang zakat Karena zakat Sebagaimana Dalam surat Al-Baqa Dalam surat Dalam surat Atau Ba'ayat 60 Itu disebutkan Itu yang dua ini Yang paling banyak Tapi Pak Setelahnya Wal-Ghorimina Gorim itu Khusus Disebutkan secara spesifik Menjadi salah satu Pihak yang mendapatkan zakat Dalam rangka Melunasi hutangnya Tapi terjemah Kita Pak Kadang-kadang kurang pas Kurang pasnya begini Kata Gorim itu Selalu terjemahkan Orang yang punya hutang Ya Pak Padahal kalau orang yang punya hutang Kok boleh pinta zakat Saya enggak yakin Al-Akhbar ini Jambahnya Semuanya dapat zakat Atau tidak Ya Pak Karena kita punya hutang Masing-masing Hutang rumah Hutang mobil Ya Pak Hutang apapun Terus kita bilang Saya punya hutang Saya minta zakatnya Kan itu Pak Padahal enggak Gorim itu orang Yang dia itu Sudah jatuh tempo Untuk bayar zakat Bayar hutang Tapi enggak punya aset Untuk membayarnya Namanya Gorim Bahasa kitanya Adalah Pailit Dan orang yang Pailit itu Pak Spesifik Disebutkan dalam akuran Dia dapat bagian Zakat Ya Pak Makanya Kelemahan kita Dalam baku hutang Pihutang itu Yang pertama Tidak dicatat Yang kedua Tidak disebutkan Kapan bayarnya Apalagi Kalau kita hutangnya Sama teman Ya Pak Kalau hutang Sama saudara Sama teman itu Tanya gini Mas Pakai dulu Uangnya Boleh Ya Pak Ya boleh Kan pakai dulu Tapi jarang Yang ngomong Mau dibayar Kapan Ya Pak Ketika kita tanya Mau dibayar Kayak kapan Seolah-olah Tidak percaya Sama teman Ya Pak Kita ada teman kita Ini mau bayar dulu Saya mau pakai dulu Bisa Bisa Kadang-kadang Malah ngentengin Gampang ya Nanti kalau ada Saya bayar ya Kalau ada kok Saya bayar Pak Itu insya Allah Tiga kali lebaran Tiga kali puasa Tidak dibayar-bayar Ya Pak Sampai sudah halal 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 ya Halal ya Ini kelemahan kita Padahal di dalam Surat Al-Baqarah Ayat 282 Itu disebutkan Ya ayuhallah Zina amanu Iza tadayan Tumbidainin Orang-orang beriman Orang-orang beriman Kalau kalian itu Berhutang Ila ajalin Musama Sampai ajal Waktu Ya Pak ya Musama Yang disebutkan Kenapa Gini Konsekuensi pahalanya Konsekuensi hukumnya ada Orang yang hutang Kok bilang Nanti tanggal 1 Saya bayar ya Kok ternyata Tanggal 1 Tidak dibayar Pak Kok dia punya uang Dia zolim Ya Pak ya Dan orang yang zolim itu Pak Itu nanti bisa diambil Hartanya Kalau dia mampu Kalau ternyata Tanggal 1 Kok dia tidak mampu Terus yang memberi hutang Bilang Gak apa-apa Saya tunggu lagi Sebulan lagi ya Itu pahalanya Yang memberi hutang Double Ya Pak ya Kalau sampai tidak kuat bayar Tidak punya aset Dia bisa minta uang Untuk bayar zakat Dari uang Zakat Makanya Pak Hutang itu nanti ada konsekuensinya Ya Pak ya Dan orang yang sudah meninggal Gak punya harta Kemudian Hartanya habis Aslinya ya Dia sendiri yang wajib menanggungnya Tapi Anak-anaknya Itu Masa tega Membiarkan bapaknya Pahalanya Dikurangi Aslinya begitu ya Makanya Kalau kita bicara Mengenai syarat dari harta waris Saya sebutkan secara umum dulu Harta waris Yang dimiliki almarhum Akan dibagi waris Dengan syarat Yang pertama Halal dan tidak sengketa Yang kedua adalah Dimiliki almarhum saat masih hidup Yang ketiga Tidak bercampur dengan harta orang lain Yang keempat Sudah dikeluarkan kewajiban hartanya Baru kalau syaratnya terpenuhi Baru yuk bagi uang-uang kepada ahli waris Yuk kan gitu ya Oke Kita akan lihat Satu persatu Yang pertama adalah Halal dan tidak sengketa Meskipun Halal itu sendiri pak Biasanya ada Dua Kemungkinan Yang pertama Halal secara Zatnya Yang kedua Halal Cara Mendapatkannya Ya pak ya Kalau halal zatnya Itu biasanya Bicaranya mengaih fikih kuliner Ya Meskipun pak Halal barangnya itu Ketika bendanya Berupa benda yang dimakan Berarti harus halal Tapi kalau tidak dimakan Berarti tidak harus Halal zatnya Ya pak ya Saya pernah menyampaikan disini Tentang Kata halal itu Mengalami distorsi makna Kenapa Begini Kita itu Kadang-kadang Mengartikan halal itu Artinya boleh Seolah-olah Kalau halal Berarti boleh semuanya Padahal Kata halal itu pak Aslinya Bukan Menghukumi Benda Tapi menghukumi Perbuatan kita Terhadap benda Saya ulangi Halal itu Di Indonesia ya pak ya Itu kan biasanya Ada capnya Halal 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 Sebenarnya pak Halal itu Tidak menghukumi Benda Tapi menghukumi Perbuatan kita Terhadap benda Kita akan coba Buktikan Saya tanya Pak Babi halal Atau haram pak Haram Sepakat ya pak ya Sepakat ya Bu Kalau Apa Anjing itu Halal atau haram bu Haram Ya pak ya Oke Pertanyaannya Pertanyaannya begini Sebenarnya Dekume itu Babinya Anjingnya Atau perbuatan kita Nah Kita akan Buktikan Pak Ngendong Babi itu Boleh gak pak Boleh Kurang kerjaan ya Bapak Jangan kira Babi itu Babi hutan Sekarang ada Babi yang Imut-imut ya pak ya Ada Atau ibu-ibu lah Ada temen non muslim Punya anjing Ya pak ya Ibu ini Pakai kerudung Bagus terus Eh anjingnya bagus banget Gitu ya pak ya Nah Boleh gak pak Boleh Dosa gak Halal atau haram Haram Enggak ya pak ya Oh berarti Ada yang bilang halal Ada yang bilang Haram Gitu ya Tapi yang bilang Bukan ulama ya pak ya Atau begini Ibu-ibu mau ke masjid Subuh-subuh ya pak Gitu ya Kemudian di jalan itu Di tengah jalan Ternyata ada anjing Gitu ya Ternyata tadi abis Tabrak lari Dan masih di tengah jalan Kalau gak diselamatkan Itu bisa jadi Tabrak mobil lagi Terus ibu Ambil anjingnya Terus dibawa ke rumah Atau dibawa ke posat PAM Padahal pakai mukna Ya pak ya Anjingnya dibawa Begini Boleh gak pak Boleh Bingung Kan anjing haram Boleh gak ya Atau lagi di mall Terus ada Daging Apa namanya Sapi Kemudian daging babi Ibu Iseng aja Daging babi itu Bedanya apa ya Dipegang-pegang Begini Oh Teksturnya begini Boleh gak Nyentuh daging babi Boleh gak pak Ini gara-gara pak Kata halal haram Itu kadang-kadang Memang melekat Pada suatu benda Padahal yang dokumen Adalah perbuatan kita Terhadap benda Yang haram dari Anjing Itu Dimakan Ya pak ya Haram Dimakan Kalau dilihat Halal atau haram Ya halal Disentuh Halal atau haram Halal Boleh gak nyentuh anjing Boleh Tapi Najis Paham gak Berarti nyentuh Najis itu Boleh gak pak Ya orang kita E-e-e aja Cepok Pakai nyentuh Najis Masa gak boleh pak Berarti nyentuh anjing itu Boleh gak Boleh Berarti anjing halal gak pak Halal Disentuh Ya pak ya Oke ya Tapi Haram di Konsumsi Pertanyaannya pak Ibu kita itu Haram atau halal Buat kita Ibu kita Diapain dulu Ibu kita itu Halal atau haram Di Quran disebutkan Hurimaj Alaikum Om Mahatukum Diharam Buat kalian Ibu kalian Tapi haramnya ini Haram apa Haram Dikonsumsi Ya pak ya Ya iyalah Pasti haram Haram Dinikahi Oh berarti yang haram adalah Apa Dinikahi Kan gitu ya Tapi kalau berduaan Halal atau haram Halal Istri kita pak Halal atau haram Buat kita Ya istri ya Diapain dulu Kalau dinikahi Halal Berduaan halal Tapi kalau Ditonjok Halal atau haram Haram Ya pak ya Oke Jangan sampai keliru Makanya Halal itu pak Bukan menghukumi Benda Tapi menghukumi Perkuatan kita Terhadap Benda Meskipun Ada beberapa Benda yang Identik Contoh Minuman itu halal Kalau kita ngomongnya Minuman Berarti halal Diminum Gitu ya pak ya Makanan halal Contoh nih Ada mahasiswa Lagi akhir Apa namanya Akhir bulan Terus Di Apa namanya Dapur itu ada Mie instan temannya Terus dia masak Begitu aja Sampai-sampai Temannya Loh Itu misi apa Ya gak tau Orang ada halalnya Boleh gak pak Halal dikonsumsi Tapi Milik orang lain Kan gitu pak ya Makanya Kadang-kadang Saya itu bertanya-tanya Hari ini loh ya pak ya Bertanya-tanya Ketika ada orang Beli kolkas Itu kok ada label Halalnya itu Saya mikir Ini kolkas itu Halal itu Maksudnya apa Ada kolkas haram Tapi ya Itu Indonesia Tapi artinya Kita harus tau Kalau halal itu Maksudnya bukan Halal bendanya Tapi halal perbuatan Kita terhadap Benda Dan Barang Yang diwariskan Itu pertama Harus halal Halal itu bisa Halal bendanya Ketika dikonsumsi Atau halal Cara mendapatkannya Kalau Spanyol Bagaimana Apa Ustaz Separohnya Tolong Saya agak susah Kalau menjawab hal ini Kenapa Karena ada anak Yang dia itu Alhamdulillah Sudah baik Dia bilang Pak Ustaz Bapak Saya dulu Saya tau Pokoknya Nyari duitnya Saya tau Maksudnya Pokoknya itu Spanyol Banyak Yang Tidak Berjelas Itu banyak Terus Warisnya Bagaimana Waduh Susah ini Makanya Ketika Kita tau Bendanya Tidak boleh Dan itu Ngambil Orang lain Hasilnya Kita kembalikan Tapi Yang namanya Benda itu Nyambur Kadang-kadang Gampang-gampang Susah Makanya Kalau anaknya Itu Bodoh amat Yang penting Saya dikasih Mau dosa Dosa Bapak Sasa Karena Tidak tau Yang mana Yang haram Ya itu Itu aslinya Selesai Cuma Ketika Ada Benda Yang Benar-benar Haram Kita tahu Contoh Jadi Mohon maaf Ini mobil Aslinya dulu Plat Merah Tapi Tau-tau Kok jadi Plat Hitum Kenapa Ketika Kita tahu Bendanya Dan Itu Bukan Orang Tua Kita Berarti Kita Kembalikan Tapi Kadang-kadang Karena Tidak 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 Gampang Susah Makanya Terus Gimana Yang penting Banyakin Sotok Karena Kita Sudah Tidak Tau Yang Mana Termasuk Yang Tidak Bisa Diwariskan Ketika Masih Sengketa Kenapa Karena Kalau Masih Sengketa Berarti Mewariskan Sengketa Dan Nanti Anaknya Berantem Mulu Kenapa Karena Dia Mungkin Dari Tanah Sengketa Makanya Ini Yang Agak Susah Ini Syarat Yang Pertama Halal Dan Tidak Dalam Rangka Sengketa Yang Kedua Itu Kalau Diwariskan Dari Almarhum Yang Mana Dimiliki Almarhum Selama Dia Masih Hidup Oke Meskipun Ini Sederhana Tapi Gampang Gampang Susah Saya Kasih Contoh Gini Almarhum Punya Harta 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 Dia Saat Masih Hidup Dibagi Waris Cuma Pak Ketika Ada Masjid Ya Pak Ya Ada Yang Namanya Iuran Kematian Ini Ada Masjid Begini Pak Ceritanya Yuk Kita Iuran Yuk Bulanan 10.000 Kita Kumpulin Kalau Nanti Ada Yang Meninggal Kita Beliin Kain Kavan Ya Pak Ya Kemudian Kita Kasih Sumbangan Dari Iuran 10.000 Itu Pertanyaannya Sumbangan Kematian Itu Dibagi Waris Atau Tidak Wah Ini Jadi Masalah Kenapa Karena Aslinya Sumbangan Kematian Kalau Yang Bawa Warga Kemudian Datang Kepada Keluarga Almarhum Itu Biasanya Ingin Ngasihnya Kepada Yang Mati Atau Yang Masih Hidup Yang Masih Hidup Meskipun Memberinya Gara-gara Ada yang Meninggal Berarti Pak Uang Kematian Yang Diberi Warga Itu Aslinya Itu Bukan Harta Yang Dibagi Waris Karena Warga Memberinya Bukan Dalam Rangka Memberi Yang Meninggal Tapi Memberi Yang Masih Hidup Tapi Ada yang Baina Baina Ada yang Antara Antara Di antaranya Apa Pertama Iuran Yang Dikumpulkan Sendiri oleh Almarhum Saat Masih Hidup Diberikan Kepada Almarhum Saat Meninggal Yang Kedua Iuran Yang Tidak Dibayarkan Oleh Almarhum Tapi Dibayarkan Oleh Perusahaan Diberikan Kepada Almarhum Saat Dia Meninggal Saya Kasih Contoh Asuransi Kematian Itu Jadi Perdebatan Sampai Hari Ini Kenapa Karena Asuransi Kematian Itu Modelnya Beragam Ada Yang Dari Iuran Ada Dari Bayar Premi Ada Orang Naik Pesawat Bayar Premi Rp 5.000 Pesawatnya Jatuh Dapat Berapa M Kemarin Lion Air Ada Yang Bilang 3M Berarti 3M Dibagi Wares Atau Tidak Itu Jadi Perdebatan Kita Akan Coba Analogikan Nanti Bapak Semoga Bisa Memahami Kalau Diberikan Kepada Keluarga Almarhum Ya Pak Yang Mana Memberinya Setelah Kematian Almarhum Bukan Dari Iurannya Almarhum Itu Sepakat Tidak Dibagi Waris Contohnya Ada Orang Meninggal Warga Datang Ngasih Sumbangan Ngasih Beras Beras Itu Tidak Mungkin Kepada Almarhum Kenapa Karena Almarhum Sudah Tidak Makan Berat Oh Berarti Bukan Milik Almarhum Berarti Kalau Bukan Milik Almarhum Berarti Tidak Dibagi Waris Oke Yang Kedua Pemberian Dari Perusahaan Tapi Bukan Dipotong Dari Gaji Tapi Benar-benar Kerahiman Kalau Dari Kerahiman Dari Perusahaan Berarti Diberinya Kepada Orang Yang Meninggal Diberikan Hanya Ketika Karyawannya Meninggal Tidak Bisa Diambil Saat Masih Hidup Berarti Perusahaan Itu Memberinya Bukan Kepada Almarhum Tapi Kepada Keluarga Almarhum Kan Gitu Bisa Difahmi Yang kedua Yang ketiga Iuran Yang Diberikan Oleh Almarhum Saat Masih Hidup Tapi Bukan Berupa Tabungan Tidak Bisa Diminta Saat Masih Hidup Itu Juga Bukan Termasuk Harta Yang Dibagi Waris Contoh Tadi Sudah Saya Sebutkan Ada Masjid Iuran Kemajian Sebulan 10.000 Oke Pak Kemudian Ketika Nanti Meninggal Itu Masjid Memberi Sumbangan Pertanyaannya Uang Itu Iurannya Dari Jamaah Tadi Kemudian Diberikan Kepada Almarhum Dengan Nilai Yang Sama Mau Ikut Iuran Sudah 10 Tahun Atau Baru 2 Bulan Iurannya Sama Dapatnya Sama Pertanyaannya Berarti Harta Itu Artanya Almarhum Atau Bukan Ini Penting Kenapa Karena Aslinya Memang Harta Itu Milik Almarhum Tapi Kalau Sudah Diberikan Kepada Masjid Untuk Dikelola Berarti Aslinya Itu Sudah Milik Siapa Masjid Karena Sudah Diberikan Kepada Masjid Ya Pak ya Kalau Sudah Diberikan Kepada Masjid Meskipun Aslinya Iurannya Dari Almarhum Maka Kalau Nanti Masjid Memberi Uang Santunan Uang Itu Bukan Termasuk Uang Yang Dibagi Waris Kenapa Karena Waktu Masih Hidup Tidak Ada Jamaah Yang Boleh Meminta Uangnya Contoh Gini Saya Sudah 10 Tahun Ikut Iuran Kok Tidak Pernah Dikasih Ya Pak ya Yaudah Kamu Meninggal Dulu Tapi Ada Yang Baru Pindah Baru 2 Bulan Ikut Iuran Yang Meninggal Dia Baru 2 Bulan Iuran Masa Dia Dapat Berarti Kalau Ada Orang Iuran Kematian 10 Tahun Tidak Meninggal Itu Untung Rugi Kenapa Udah Iuran Kok Gak Dapat Tapi Kalau Baru 2 Bulan Kok Meninggal Berarti Dia Enak Dia Baru 2 Bulan Meninggal Makanya Sebenarnya Iuran Itu Meskipun Uang Dari Kita Itu Ikhlas Yang Mana Kalaupun Ada Yang Baru Kedua Minggu Dua Bulan Kok Dapat Sama Itu Yang Tidak Masalah Kenapa Karena Sifatnya Adalah Ikhlas Kan Gitu Pak Uang Yang Sudah Diberikan Kepada Ayasan Untuk Dikelola Aslinya Bukan Uang Almarhum Kalau Uang Almarhum Aslinya Tidak Dibagi Waris Kenapa Karena Uang Itu Bukan Milih Almarhum Saat Masih Hidup Makanya Kalau Dalam Bicara Asuransi Yang Sifatnya Bayar Premi Itu Kalau Asuransinya Syariah Gampang Kenapa Karena Biasanya Preminya Dibagi Dua Adang Premi Itu Dibayarkan Dalam Rangka Sosial Tapi Juga Adang Dalam Rangka Komersil Jadi Ketika Ada Orang Bayar 100 Ribu Pak Itu Kadang Kadang 50 Ribunya Untuk Sosial Itu Maksudnya Dikelola Yang Mana Nanti Kalau Ada Orang Yang Meninggal Atau Sakit Diambil Dari Uang Yang Sifatnya Sosial Tadi Tapi Ada 50 Itu Yang Sifatnya Komersil Yang Nanti Akan Diusahakan Yang Akan Menjadi Milik Almarhum Kapan Pun Dia Akan Mengambil Aslinya Yang Seperti Itu Gampang Gampang Gini Kalau Sifatnya Sosial Berarti Sudah Diberikan Oleh Almarhum Berarti Bukan Milik Almarhum Tapi Kalau Sifatnya Komersil Sifatnya Nabung Diusahakan Berarti Masih Milik Almarhum Berarti Nanti Akan Dibagi Waris Termasuk Ketika Kita Naik Pesawat Preminya Cuma 5000 Dapat 3 Miliar Berarti Pastinya 3 Miliar Itu Bukan Milik Almarhum Buktinya Buktinya Kalau Dia Mendarat Dengan Selamat Dia Tidak Bisa Minta Misalnya 1% Ajalah Kan Tadi Saya Takut Mau Meninggal Gara Gara Artinya Uang Itu Sudah Diberikan Dan Tidak Bisa Dimiliki Kalau Tidak Bisa Dimiliki Berarti Bukan Milik Almarhum Kalau Bukan Milik Almarhum Berarti Tidak Dibagi Waris Yang Agak Susah Itu Kalau Tidak Jelas Akatnya Tidak Jelas Akatnya Itu Contohnya Gini Orang Kerja 50 Tahun Terus Tiap Tahun Dipotong Tiap Bulan Dipotong Tapi Tidak Jelas Potongannya Maksudnya Dalam Rangka Apa Oh Dalam Rangka Nanti Kalau Pensiun Kalau Meninggal Diberikan Itu Yang Tidak Jelas Makanya Yang Tidak Jelas Ini Nanti Para Ulama Melihatnya Gini Waktu Masih Hidup Bisa Diambil Tidak Tidak Bisa Oh Berarti Bukan Harta Waris Tapi Kalau Masih Hidup Misalnya Waktu Pensiun Bisa Diambil Para Ulama Mengatakan Bisa Termasuk Harta Waris Maka Sarat Yang Kedua Harta Harta Kita Masih Ada Waktu Oke Kemudian Yang Selanjutnya Dan Ini Agak Gampang Susah Karena Kasus Ini Indonesia Banget Yaitu Harta Yang Dibagi Dari Almarhum Harta Yang Mutlak Benar Benar Milik Almarhum Saja Tidak Tercampur Dengan Harta Orang Lain Harta Siapa Pak Ustadz Pertama Harta Partner Bisnis Ya Pak Ya Contoh Ada Orang Patungan Yuk 100 Jutaan Buat Usaha Terus Usahanya Bergembang Usaha Itu Pak Ketika Ada Satu Yang Meninggal Tidak Bisa Semuanya Dibagi Waris Karena Yang Dibagi Waris Hanya Milik Almarhum Pertanyaannya Kalau Usaha Bersamanya Kok Milik PT Suami Istri Jaya Abadi Pertanyaannya Ini Bagaimana Kalau Yang Meninggal Salah Satunya Di Indonesia Tadi Saya Katakan Ini Fikih Keindonesaan Itu Gampang Gampang Susah Karena Apa Karena Di Indonesia Suami Istri Itu Kalau Sudah Meninggal Itu Harta 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 Istri Bener Ya Harta Istri Harta Istri Disini Yang Gampang Gampang Susah Kenapa Karena Orang Indonesia Biasanya Setelah Meninggal Itu Tidak Dibagi Waris Toh Juga Yang Ngumpulin Bareng Sama Sama Kerja Kan Gitu Pak Makanya Gini Kita Urutkan Aslinya Pak Almarhum Itu Yang Meninggal Baik Suami Maupun Istri Itu Ketika Meninggal Hartanya Dibagi Masing Kalau Yang Meninggal Adalah Suami Dulu Maka Yang Dibagi Adalah Hartanya Suami Kalau Yang Meninggal Adalah Istri Yang Dibagi Adalah Hartanya Istri Kan Gitu Pak Aslinya Begitu Kenapa Sangat Mungkin Suami Dan Istri Punya Harta Masing Masing Kalau Apa Namanya Suami Aslinya Miskin Maksudnya Perjakat Tapi Tidak Punya Duit Terus Menikah Dengan Janda Kaya Raya Rumahnya Saja Itu Mau Dilelang Itu Harganya 23 Miliar Ini Bapak Bapak Paling Kenal Ada Pedang Dut Nikah Dengan Perempuan Duitnya Banyak Tapi Duitnya Dari Mantan Suaminya Dulu Pertanyaannya Gini Kalau Nanti Cerai Itu Gono Gini Gak Ya Bukan Kenapa Orang Harta Itu Bukan Harta Bersama Gitu Pak Oke Dan Disini Sebenarnya Harta Itu Kalau Bisa Dilacak Kepemilik Berarti Harta Suami Adalah Harta Suami Harta Istri Adalah Harta Istri Artinya Seorang Istri Itu Berhak Punya Harta Sendiri Mulai Dari Harta Pemberian Suaminya Ketika Mau Menikah Yaitu Mahar Mahar Itu Milik Istri Atau Hadiah Pernikahan Tiap Pernikahan Itu Diperingati Tanggal Berapanya Suaminya Bawa 10 gram Antam Wah Kira-kira Ibu Kak Ibu Itu Enggak Bu Muruh-muruh Ya Biasanya Suaminya Bilang Ibu Harusnya Bersyukur Sudah Dapat Emas 70 Kilo Tapi Coklat Ini Saya Gak Tau Ibu-ibu Masih Diberi Hadiah Gak Sama Suaminya Kata Ibu-ibu Dulu Waktu Mau Dapetin Saya Dikit Dikit Kasih Hadiah Sekarang Gak Pernah Dikasih Hadiah Kata Suaminya Bu Ada Gak Ya Orang Itu Mancing Ya Abis Didapatkan ikannya Itu Masih Dikasih Umpan Ada Gak Gak Ada Makanya Dulu Itu Mancing Makanya Dikasih Umpan Oh Gitu Sekarang Sudah Dikasih Ikannya Akhirnya Malam Malam Masuk Kamar Kamarnya Dikunci Suaminya Masih Di luar Gedur-gedur Buk Bukain Buk Kata Istrinya Emang Ada Pak Pak Pemancing Sama Ikan Tidur Bareng Ya Gak Ada Makanya Ini Apa Ya Menjadi Sesuatu Yang Ya Romantisme Keluarga Masing-masing Ada Romantis Dengan Ngasih Ngasih Ada Cerita Barang Itu Romantis Tetapi Aslinya Suami Itu Punya Harta Istri Punya Harta Ketika Seorang Istri Itu Dapat Tanah Dari Orang Tuanya Ya Itu Harta Dia Aslinya Begitu Yang Repet Ketika Tanah Tanah Si Istri Rumah Bangun Dengan Harta Bareng Bareng Atau Artinya Suami Ini Agak Susah Makanya Aslinya Gini Kalau Suami Meninggal Berarti Hartanya Dibagi Waris Hartanya Suami Kalau Yang Meninggal Harta Istri Yang Dibagi Waris Adalah Hartanya Istri Karena Sangat Mungkin Suami Dan Istri Punya Harta Waris Masing Masing Ketika Terjadi Kesalahan Dalam Bagi Waris Bisa Jadi Antara Suami Istri Itu Menzolimi Ahli Waris Masing Saya Kasih Contoh Dan Ini Kejadian Seorang Suami Waktu Istrinya Masih Hidup Itu Suka Memberi Hadiyah Salah Satunya Perhiasan Perhiasannya Istri Itu Banyak Dan Istri Itu Biasanya Tidak Dijual Dikumpulin Nanti Buat Anaknya Ternyata Pak Dan Ini Kejadian Sang Istri Meninggal Dulu Punya Anak Kemudian Karena Suami Merasa Hartanya Istri Dari Perhiasan Itu Yang Kasih Suami Ketika Istrinya Meninggal Pak Itu Diambil Lagi Sama Suaminya Ternyata Sang Suami Menikah Lagi Setelah Menikah Istri Mudanya Dikasih Harta Yang Tadi Sudah Dikasih Ke Istri Itu Pak Ternyata Seorang Suami Bisa Zolim Terhadap Ahli Waris Istri Dan Ini Kejadian Teman Saya Sendiri Dia Bilang Ini Ibu Tiri Saya Punya Perhiasan Saya Tau Ini Perhiasan Ibu Saya Tapi Waktu Bapaknya Masih Hidup Tidak Berani Ngomong Kenapa Bisa Dimarin Bapaknya Tapi Giliran Bapaknya Meninggal Waktu Sudah Selesai Acara Acara Itu Anak Anak Dari Istri Pertama Bilang Bu Maaf Dulu Ibu Kita Itu Pernah Dikasih Kalung Macem-macem Itu Itu Yang Sekarang Itu Yang Ibu Pak Itu Kalung Ibu Kita Berarti Suami Bisa Tidak Termasuk Istri Juga Bisa Zolim Terhadap Ahli Waris Suami Suami Istri Misalnya Dia Pernah Menikah Kemudian Suaminya Itu Ketika Meninggal Hartanya Kadang-kadang Dikuasai Oleh Istri Makanya Seorang Istri Yang Baik Itu Begini Ketika Suaminya Itu Meninggal Setelah Meninggal Dia Bilang Anak Anak Aku Aku Ingin Bilang Harta Bapak Itu Mana Saga Ibu Yang Harta Bapak Ini Rumah Punya Bapak Tanah Punya Bapak Tapi Tanah Yang Di Kampung Punya Ibu Kalian Mau Bagaimana Itu Yang Bagus Kalau Ternyata Mau Bagi Waris Yuk Kita Bagi Yuk Yang Kita Bagi Adalah Harta Milik Siapa Bapak Ini Punya Bapak Ini Kalau Mau Bagi Waris Yang Tidak Bapak Toh Ini Juga Punya Bapak Itu Yang Bagus Tapi Kadang Kadang Ibunya Malah Diam Aja Kadang Kadang Seolah Orang Yang Ngumpulin Bareng Kan Gitu Pak Makanya Gini Istilah Gonogini Itu Aslinya Solusi Aslinya Solusi Buat Siapa Buat Orang Indonesia Yang Ketika Menikah Dimulai Dari Nol Pak Makanya Orang Indonesia Menikah Kayak Orang Beli Bensin Dimulai Dari Nol Karena Suami Istri Menikah Sama Sama Tidak Punya Uang Terus Sama Sama Menghasilkan Barang Uangnya Kita Makan Bareng Bareng Toh Anak Anak Kita Sendiri Sendiri Kita Biayai Bareng Yang Seperti Itu Ketika Uang Sudah Tidak Bisa Diketahui Pilih Siapa Kalau Suaminya Meninggal Tidak Bisa Langsung Dibagi Waris Kenapa Karena Istri Punya Andil Untuk Menghasilkan Harta Makanya Harta Yang Seperti Itu Oleh Ulama Kita Ditanya Hartamu Yang Mana Gak Tau Harta Suamimu Yang Mana Yang Gak Tau Pokoknya Bareng Bareng Ya Sudah Sebelum Dibagi Waris Asumsinya Milikmu Wahai Istri 50% Itu Bukan Harta Waris Tapi Hartamu Berarti Hartamu 50% Dari Harta Yang Dimiliki Bersama Karena Gak Tau Lagi Yang 50% Itu Milik Suamimu Itu Yang Dibagi Waris Ketika Harta Suaminya Dibagi Waris Istrinya Tadi Dapat Bagian Lagi Kalau Suaminya Punya Anak Berarti Seperti Delapan Dalam Rangka Harta Waris Ya Pak Makanya Kalau Kita Lihat Di kitab Kitab Tidak Ada Istilah Gono Gini Gak Ada Orang Arab Itu Istrinya Tiga Itu Susah Gono Gininya Adanya Itu Kalau Istrinya Tiga Bukan Gono Gini 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 Karena Gininya Ada Berapa Tiga Makanya Sebenarnya Gino Gini Itu Sebagai Solusi Dari Kebaikan Wanita Indonesia Kenapa Karena Wanita Indonesia Itu Nikahnya Maharnya Murah Setelah Menikah Gak Butuh Pembantu Karena Semuanya Dikerjakan Istri Mulai Dari Bangun Tidur Sampai Tidur Lagi Istri Bekerja Hampir 24 Jam Tapi Pak Kadang-kadang Istri Yang Bekerja Di Rumah Ditanya Istrimu Dimana Di Rumah Tidak Bekerja Ya Tidak Padahal Ibu-ibu Di Rumah Bekerja Buk Bekerja Merasa Dibela Saya Kadang-kadang Ngelet Ibu Saya Bangun Tidur Sudah Ngelihat Cuci Piring Yang Pertama Dilihat Adalah Apa Namanya Rice Cooker Dilihat Dulu Masih Ada Nggak Kemudian Dikumpulin Terus Dicuci Kemudian Nanti Nyiapin Sarapan Anaknya Memberi Menyiapkan Minuman Dari Suaminya Pulang Dari Mesjid Nanti Mengantarkan Anaknya Suaminya Berangkat Itu Bukan Berarti Nganggur Tidak Lantas Di rumah Terus Main HP Nyapu Kemudian Ngepel Nyuci Piring Nyuci Baju Dan Lain Sebagainya Suaminya Sambil Mijitin Saminya Berarti Istri Di rumah Bekerja Nggak Bekerja Cuma Dianggap Tidak Menghasilkan Kalau Dianggap Menghasilkan Itu Duitnya Banyak Nyetrika Bayar Sendiri Nggak Ngasih Makan Anak Baru Sendiri Cuma Itu Kebaikan Dari Wanita Indonesia Makanya Saya Punya Beberapa Dosen Dari Timur Tengah Itu Di Mosir Itu Istrinya Ditinggal Di Biliran Ke Indonesia Itu Nyuruh Carikan Istri Doang Kenapa Pertama Murah Yang kedua Tidak Usah Punya Pembantu Yang ketiga Halal Selain Bisa Nyapu Itu Boleh Ditidurin Makanya Orang Indonesia Tidak Senang Dindikan Orang Arab Kenapa Karena Dunya Banyak Meskipun Cuma Waktu Liburan Akhir Namanya Liburan Musim Panas Doang Kesininya Tidak Apa Kenapa Karena Sudah Dikasih Ruko Disini Itu Termasuk Kebaikan Wanita Indonesia Yang Seperti Itu Diakomodir Oleh Ulama Kita Untuk Apa Untuk Melindungi Haknya Tetapi Tidak Lantas Kalau Suami Istri Menikah Langsung Otomatis 50-50 Kenapa Karena Istri Sangat Mungkin Lebih Kaya Daripada Suami Bisa Bisa Suami Punya Harta 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 Yang paling Tahu Ketika Suami Meninggal Hartanya Suami Apa Saja Yang paling Tahu Siapa Istrinya Makanya Ketika Istri Bila Rumah Ini Aslinya Punya Bapak Muna Tapi Sudah Dikasih Ke Saya Berarti Harta Itu Harta Istri Kenapa Karena Sudah Diberikan Kepada Istri Istri Yang Paling Bagus Ketika Suami Meninggal Dikumpulkan Anak Anak Bapak Punya Harta Ini Kita Bagi Waris Yuk Dan Bagi Waris Tidak Selalu Harus Dijual Insya Nanti Kita Akan Bahas Kenapa Karena Takut Bagi Waris Khawatirnya Apa Rumah Satu Nanti Lebarannya Kemana Insya Nanti Kita Akan Bahas Di Perteman Berikutnya Karena Sudah Jam 6 Insya Nanti Kita Akan Lanjutkan Di Perteman Berikutnya Tentang Konsep Harta Waris Yaitu Tentang Sudah Dikeluarkan Apa Saja Mulai Dari Biar Pengurusan Jenazah Kemudian Hutang Kemudian Wasiat Termasuk Zakat Wajib Atau Tidak Kita Akan Bahas Di Perteman Berikutnya Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV